Berikutnya saudara, polisi menangkap seorang pria terduga pelaku pembunuhan terhadap anak kekasihnya di Desa Tateli, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Pelaku ditangkap seandak melarikan diri menggunakan kapal motor. Seorang pria berinisial DP terduga pelaku pembunuhan terhadap anak kekasihnya yang berusia 13 tahun berinisial EN. Telah ditangkap personil Polres Sitaro saat hendak melarikan diri menggunakan kapal motor Yamdena yang sedang bersandar di Pelabuhan Ulusiau, Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara. Jenasa korban ditemukan dalam kondisi tinggal tulang belulang di Desa Tateli, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Selanjutnya, terduga pelaku pun langsung diserahkan ke Polres Tamanado menggunakan kapal cepat KM Express Bahari. Menurut Kesetreskrim Polres Tamanado saat konferensi PERS, terduga pelaku diduga melakukan penganiayaan menggunakan senjata tajam terhadap korban hingga meninggal dunia. Terduga pelaku diduga juga memerkosa korban. Korban dengan pelaku ya, dengan ibu si korban hubungannya pacar ya, sedangkan untuk korban yang ditemukan terangkari itu merupakan anak kandung dari pacarnya. Untuk penetapan tersangka, kita mesti melakukan pemeriksaan dulu ya, karena kan untuk melakukan penetapan tersangka masih ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Tapi untuk dugaan awal, kita patut menduga bahwa si DP ini adalah terduga pelaku. Sebelumnya, polisi mendapat informasi bocah perempuan berinisiat EN hilang sejak 4 Maret. Korban hilang bersama dengan peristiwa penganiayaan yang dialami ibunya atau kekasih terduga pelaku. Terduga pelaku dijerat undang-undang soal penganiayaan dan persetubuhan terhadap anak dengan ancaman maksimal 15 tahun pencah. Edward Siwi, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara.